hai oke teman-teman kembali lagi di channel petualang kita disini kami ingin mencari akar pasak bumi Oke berikutin terus kami sekarang kita sudah sampai di pohon pasak buminya oke di sini Bang Dere akan menjelaskan bagaimana ciri-cirinya oke teman-teman ciri-cirinya pohon pasak bumi berdahan lurus warna abu-abu kecoklat-coklatan dan di ujung dari dipucuk dari pohon pasak bumi ini berwarna merah nih bisa lihat di sini memang ujungnya tuh berwarna merah kecoklat-coklatan nih daun-daunnya cuma ada di ujung-ujung saja daunnya ini seperti apa ya blimbing muluh daun blimbing muluh nih oke langsung saja kita gali arahnya untuk mengambil akarnya kita mencetok kita gali kita hanya menggunakan barang kalau tidak membawa lingis atau canggil teman-teman disini kita sudah membersihkan dari akar-akar pohon yang ada di sekeliling sosok bumi ini teman-teman agar mudah mengambilnya atau menggalinya karena di sekelilingnya ini banyak akar-akar kecil bahkan yang besar juga ada ini jadi kita bersihkan dulu supaya proses pengambilannya mudah teman-teman disini kami sedang menggali akarnya dan akarnya tidak menyebar dia cuma lurus ke bawah tidak bercabang tidak bercabang beginilah bentuknya ini dia akarnya sangat dalam teman-teman mantep dan cuacanya panas dan saya lepas baju aduh oke ikuti terus teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati oke disini kami sudah menggali kurang lebih 1 meter dan akarnya masih panjang teman-teman selamat menikmati dan kami memutuskan untuk istirahat sejenak oke lihat kan dikarenakan kami tidak membawa air minum dan bang deri sudah memotong akar bajakahnya untuk diminum airnya oke kita lanjutkan oke kita lanjutkan membuat penggalian akar pasak bumi teman-teman disini bang deri masih menggali panahnya oke kita lanjutkan ini sudah sedikit lagi nih teman-teman 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 nah ini dia bentuk dari pasak buminya biasanya pasak bumi ini digunakan sebagai penambah stamina bagi pria teman-teman seperti ini supaya terlalu kuat rasanya pahit tinggal direbus atau direndam di air saja sudah terasa pahit teman-teman oke kita bersihkan kita potong Nah, ini aja yang kita ambil Kita bawa pulang Tinggal dicuci bersih Dipotong kecil-kecil Langsung bisa dikonsumsi Oke, terima kasih Sudah menyaksikan petualangan kami hari ini Sampai jumpa di petualangan berikutnya Let's go, kita pulang Sampai jumpa di petualangan berikutnya Sampai jumpa di petualangan berikutnya Sampai jumpa di petualangan berikutnya